Intro Halo, Bung Iman Brotoseno Kenapa takut dengan rekam jejak pro-PKI? Di rute VRI yang baru, Iman Brotoseno atau IB menghapus akun twitternya at Iman BR. Dia cukup menutup blognya. Di kedua akun ini, IB punya banyak rekam jejak yang pro-PKI, pro-Gerwani, pro-Pornografi. Plus sikapnya yang cenderung tidak suka pada figur-figur Islam. Kalaupun tidak bisa disebut, tidak suka Islam. Dia bawa belur diganyang oleh banyak orang dari segala lapisan. Ada netizen biasa, wartawan, penulis, politisi senior, dan lain sebagainya. Semua ikut menyerang. Bagi mereka, IB tak layak menjadi dirut lembaga siaran publik dengan semua rekam jejak yang dianggap buruk itu. Selama bertahun-tahun ini, IB memang gencar memperlihatkan referensinya terhadap paham-paham komunis. Di kedua akun medsos yang ditutupnya itu, Iman Brotoseno juga mengatakan, hari kesaktian Pancasila tidak relevan lagi jika hanya dianggap sebagai cara mengenang jenderal-jenderal yang dibunuh oleh PKI. Yang menjadi pertanyaan, apa salahnya Iman Brotoseno menunjukkan sikap pro-PKI? Bukankah itu lebih bagus? Dalam hari tegas, dalam berprinsip. Transparan dalam bersikap. Tidak menjelah-menjelah. Bukanlah orang seperti ini yang mungkin hidup terhormat. Bukankah konsistensi dalam ideologi dan sikap itu adalah perilaku yang mulia? Misalnya, dia tunjukkan rasa senangnya pada komunisme, marxisme, dan leninisme. Bukankah sikap ini sesuatu yang terpuji? Dalam arti, orang tidak perlu lagi mencari-cari siapa itu IB. Bukankah semua orang menjadi lega bahwa IB belak-belakan dengan preferensi ideologinya? Tidak sembunyi-sembunyi. Bagi saya, itu malah mempermudah orang untuk memposisikan IB di peta sosial politik Indonesia. Dengan memamerkan preferensi ideologinya itu, IB memperlihatkan sikap kesatria. Berani terang-terangan menunjukkan pikirannya. Teguh dalam berprinsip, tentulah orang yang seperti beliau ini yang punya harga diri. Sekali dia tunjukkan pro-PKI dan gerwani, dan lain sebagainya. Dia tidak gentar dan tidak mundur. Begitulah seharusnya. Sama seperti Ripka Ciptani. Dia menulis buku, Aku Bangga Jadi Anak PKI. Anggota DPR RI dari PDIP ini tidak malu-malu kalau publik tahu bahwa dia anak PKI. Tapi, mengapa sekarang Iman Brotosino seperti ketakutan dengan rekam jejaknya yang membela PKI, membela gerwani, dan membenci Islam? Sampai-sampai dia harus menghapus akun Twitter dan blog yang berisi banyak cuitan dan tulisan, yang bagus-bagus. Meskipun kontroversial. Agak menghirankan. Seharusnya sekarang dengan jabatan penting sebagai dirut TPR RI, IB semakin keras menunjukkan keberpihakannya kepada PKI. Supaya publik tahu siapa dia. Jangan malah surut. Seharusnya Anda, Ibu Iman Brotosino, tidak menghapus akun-akun medsos itu. Kalau perlu, ditambah lagi. Jika tadinya Anda punya akun Twitter dengan nama atimanbr, sekarang buat yang lebih lantang lagi. Misalnya gunakan nama atimanbr.pki, dan lain sebagainya. Tapi kok malah dihapus akun-akun medsos Anda itu? Sayang sekali. Apalagi banyak followernya. Dihapus itu artinya Anda pengecut. Tunjukkan saja pro-PKI dan komunisme Anda. Mengapa takut atau malu-malu? Sekarang Anda pun menjadi dirut TV RI. Inilah waktunya Anda lebih luasa membela PKI. Anda sekarang mengandalkan televisi publik itu. Kesempatan baik bagi Anda untuk mempromosikan PKI atau ajaran-ajaran yang membuat umat Islam meradang. Isi saja TV RI itu dengan acara-acara yang mengkampanyekan komunisme. Tidak perlu terselubu. Dengan strategi begini, persoalan bangsa dan negara ini bisa diselesaikan lebih cepat lagi. Bagus bukan? Ayo Bung, berani tidak? Sisa-sisa PKI pasti akan mendukung. Dan blok politik besar Pasti siap melindungi dan membacking Anda. Pasti siap melindungi dan membuat umat Islam merah.